Hai Anu Ngapunten Mbak Elisa ngeran betul rencang Niko Om Niko Oh ini dari Jepang Oh nge namanya Misaki mau kenalan Oh ya kalau di Jepang ya kok coba terus dan penelitiannya tentang dalang ya dalang perempuan jadi ini dalam rangka meneliti dia masih di sini berarti besok cita-citanya Mbak Misaki pengen jadi istri dalang ya pancaran cahaya yang menyentuh warna bajunya kita langga ngopo ini ngopo lo mbak ngopo lo yang mau tanya rachel rachel kan pertanyaanku guru simpel Mbak apa nomor wanya berapa mulai-mulai yang ada nomor rekening kancani amai Dewi rameng Dewi Oh iya dikancani karo pepundengku iya penjahani Mbah warjudi iya karo Mbak Elisa or karus alasso Oh iya dia turizu meneng yomak iya siap Oh iya seleng itu rumah iya ben pokoknya Mbah warjudi mengikir takon juget Oh iya biasanya Mbah warjudi elegan wongnya kalem iya neng takon penaritan ini ngawurur ayo rajin keyo nyambut gawe bareng makar yo bareng konduk Oh iya monggo mas selamat monggo Mbah warjudi berikutnya Mbah warjudi maju-maju ada langkah agar kersialir makakai yorah kaganku soya dan meyibang do ncaraio pere ulerah koramokamati putercito 10 jam tum 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 Terima kasih telah menonton 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 mimpin karyawan Pembantu pelaksana Mimpin karyawan pembantu pelaksana jadi aku ke mergol bikin juara suara apa juara ngepel klinik service aku jadi seorang koordinator karyawan pembantu pelaksana saya tidak terjun langsung bareng yang bergabung karu koncok-koncok orang kepenak baru ya terus kepi karyawan nanya ranisyeh nom bagus-bagus ya aku kini-kini biar nanyalah dirabek ke karu-karu sapa sesuai ini harus hapok ini sapa suster tuh suster orangnya orang menikah ya suster kiyo selipat sendiri ngonak dirabek ke karu Mbak Maria Oh Mbak Maria Maria Sopo Maryadi 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 tak kira Maria jebel Maryadi Maryadi putranya Pak Darsy putranya Bu Darsy putranya Pak Darsy ditimbang-timbang kurang rembuknya aku kurang gagah kurang duwur terus-terus Pak Maria kurang hidup karu aku mboh karu sapa kaya duwur tenang gagah tenang gede tenang apa nih nggak ngerti tapi kisah poh eh seng gagah gede duwur wisapa ngerti orang biye bolanya lagi seng gagah gede duwur wisapa ngerti orang biye bolanya ini aku karu Mbak Maria beda keyakinan maksudnya keyakinan kalau Islam kan jendangan Islam ini nge-nge-nge kristal aku yakin Mbak Maria udah yakin ya bener janya orang yakin yang seneng beda kiri kondangnya jadi bintang tamu nge-nge-nge bintang tujuh eh saya jadi bintang tamu Pak kok aku udah kenal udah kenal udah ngurung ngomgoy anjaran 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 netes banyu neken di Maria kita fotokopi aku ngerti 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 yang iso melu menghibur Mosho Rokot langsung siswa siswa-siswa dadaan naga-dadaan topak linda wuyaku jam sewelas awan mau Oh no berarti lek potone mobilen emplik kayak Pak rata temblek soalnya orang mau siswi-siswi tapi siswi dan siswa-siswi dan siswa ada salam yang lebih penting selho popo salam tarangan ita woi woi ngerti rweta telepon rweta wuah baleni nggak dengar di dalamnya agak bodek sing mantap sing mantap sing mantap ya sing mantap aku juga nggak denger emang ini karena bagus ya akustiknya jadi Kita harus yang lantang ya ulang ya salam tarangan ita satu hati satu semangat tarahkan kita oke tepuk tangan buat semua yang hadir disini ini bisa diselenggarakan itu hal yang berbeda karena kepala sekolah yang berbeda sekeng remin sampai sekarang kepala sekolahnya perempuan 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 sekarang kepala sekolahnya laki-laki jalan tapi tetap menjalankan kerja dengan dasar cinta kasih cinta kasih kasih Tuhan itu tidak seperti yang kamu inginkan tapi jalankan saja penuh dengan keikhlasan disitulah akan ada kenikmatan luar biasa contohnya apa? contohnya Mbak Elisa karena sudah lama aku tunggu dan kamulah yang belum mendapat kenikmatan aku masih bisa berbeda ini aku masih bisa berbeda ini apa ini terus terus kenikmatan malam hari ini semua soster soster semua soster podorawo tetap berhati biarawati seorang dalam berapa prosen ada tugas sebagai biarawan biarawarawan dan biarawati biarawati seorang suster melalui cinta kasih yang sejati yang sesuai dengan kendakmu Tuhan biarawan seorang dalam adalah mengemban pitutur sejati atas kendakmu Tuhan yang dimunculkan tokoh dalang muda dalam anak usia SMA kelas 1 ke dalam Yusuf Hansor ini aku tahu ini aku tahu ini aku tahu ini mbak Elisa ini aku merasakan kenikmatan kenikmatan mbak Elisa itu ada di dalam suara tembangnya memang kenikmatan ini macam-macam ya pak ya macam-macam menikmati tembangnya menikmati lirik lagunya menikmati hasil belajarnya sekarang sudah sarjana S3 tidak ada seniman kok sarjana S3 ini kalau bukan mbak Elisa gak ada ini mergane panjenengan mengestoni dan memberikan banyak ilmu kepada saya semoga atas doamu cahayu yang masih tersimpan di sudut hatimu Tuhan mulai hari ini sudah melirik untuk sebagai pasangan kasih hidupmu pasangan kasih hidup itu tidak jauh dari sini kira-kira yang ada di sini apa ya pak yang ada di sini yang ada di sini yang ada di sini untuk mendoakan semua para suster agar diberi kekuatan oleh Tuhan maha kasih panjang usia hidup yang bermakna hidup dengan kesucian seorang suster akan membawa kejernihan para anak didik yang sekolah belajar di SMU setelah ada S2 SMA atau SMU SMA sekolah menengah atas saya ingin menawai mas Yusuf kalau boleh Pak Oni menyelenggarakan acara wayangan pada malam hari ini beliau mencetuskan bisa di sedikit di wawancara diaturi tidak bahkan kirang kinormatan Pak Oni boleh naik ke atas panggung bersama kami nyewon kehormatan konca-konca selamat menikmati selamat malam Pak Oni selamat malam Pak Antonius atau Pak Oni terkenalnya dari siswa-siswa Pak Oni betul ok sugen daluh sugen daluh matur sembah nuon sampun gelar pak gelaran wayang deneng dalang ki Yusuf ansor sami-sami Mbak Elisa ini saya penasaran aja dari segala hal yang bisa dilakukan kok milih wayang kulit untuk menggelar lustrum ke tujuh ini Pak Oni apa yang jadi kerinduannya SMA 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 komitmen memupuk keunggulan dalam sains dan teknologi kata yang yang selamat di sains dan kultur jadi ada budayanya juga ada budayanya maka kami berusaha mendekatkan siswa-siswa SMA Yogyokarto menopo porsi ini pun langkung karah oh budayanya semakin banyak dikenal kalau boleh tahu lewat apa saja Pak yang itu cara mengenalkan ke siswa-siswanya wanten ekstra kurikuler seni tari jawa ada seni tari jawa ekstra kurikuler membate wanten nunggak semi rumiin kulogi dari tahun 91 sampai 2003 juga mengajar ekstra kurikuler karawitan yang ada di aula SMA 102 saya dipindah di SMP setelah dua Suryo Tiningratan sampai habis masa kerja nah berkahipun Pak Oni Mbak Elisa Sdayoporo Kadang Karawitan Mas Putu Dalang Yusuf Ansor satu setengah tahun terakhir ini saya mulai ditugaskan oleh Kersodalem Sultan ke 10 untuk mengajar teater tradisional dan seni pedalangan kelas 1 teater kelas 1 2 3 di SMKI luar biasa maka dari itu penampilan saya sangat berbeda dengan karena setiap harinya dituntut keseriusan untuk mengajarkan mengajar lagi Pak kalau yang pengen mungkin ini yang nonton live streaming juga biar tahu apa yang buat kita bisa memilih SMA Stella Duce2 apa yang bikin kita bisa langsung aku mau menyekolahkan anakku mendidik anakku aku akan memilih SMA Stella Duce2 kalau ingin anaknya unggul dalam sains dan budaya maka sekolahkan di SMA Stella Duce2 luar biasa yang diutamakan sekarang yang namanya anak itu udah misalnya dia hanya punya istilahnya dia udah lahir dalam kekayaan punya harta orang tua kalau sikap disiplin tidak bagus sikapnya integritasnya tidak bagus itu akan sama saja hartanya habis warisan habis tapi kalau disekolahkan di Stella Duce yang diutamakan adalah integritas jadi gak cuman cerdas secara otak tapi secara spiritual juga emosional kita monggo yang dari semuanya boleh disekolahkan di Stella Duce2 ada asramanya juga ya Pak wanten asrama putra wanten masrama putri pindah sekolah sedikit cerita tentang SMA Stella Duce2 semoga dari ini setelah Duce2 semakin berkembang semakin jaya dan banyak muridnya mereka bisa terdidik jadi orang-orang yang berguna untuk Nusa dan bangsa amin yang bijak dan termakna untuk para anak didik kita satu lagu tadi request dari panitia Mas Yusuf ada request capeng gunung menawi dari panjendengan ada jilai dibaca ada juga ini dari pacar grup Pak Haji jadi selamat SMA Stella Duce2 ke Lustrum ke 7 sukses selalu sukses selalu ya apa apa mbak Elisa benar betul rencang ini oh ini dari Jepang namanya Misaki mau kenalan oh ya misaki boleh naik ke atas panggung ya kebetulan disini juga menyediakan beasiswa untuk sekolah di Jepang selama satu tahun dan ekstra kulikuler bahasa Jepang juga ada nah ini dia boleh sedikit cerita YouTube YouTube Pak Cahyokun tadi gentar kayak misaki as iya bos meneng otif cek cek oke misaki kamu bisa disini biar kelihatan kamera selamat malam selamat malam bisa bahasa Indonesia atau iya mbak misaki domisi di Indonesia atau di Jepang saat ini saya kuliah di Jepang tapi saya meneriti wayang di sini jadi tinggal di Jogja saya biasanya tinggal di Solo malam ini ikut bersama mbak Elisa kesini saya lihat di Youtube mbak misaki bisa main gamelan coba dengar boleh gak kasih sedikit disini juga ada ekstra kulikuler gamelan mungkin misaki bisa sedikit saja kasih cengkok gender gitu ya sedikit saja apa mau satu cengkok gender apa saya ular kambang bisa ular kambang cengkok aja ya oke cengkok aja mas yusup bayar oke genderan ular kambang gilono satu seketewu menang jepang ya rapayu ya rapayu spirok ya klitik ini untuk permento ya mungkin bisa videonya bisa nge-shoot ya bisa diambil gambarnya dengan video oke cengkok ini dari piluceng ya oke dari lujeng enggak kok dari sini ya kok dari rebat oke selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih